Nah, belum lama ini, Sandi Tumiwa berbagi cerita tentang kebiasaan sama mantan istri yang suka berpesta hingga lupa waktu. Dan seperti yang waktu itu kami sudah janjikan, berikut ini ada klarifikasi dari Tessa Kaunang mengenai pernyataan dari Sandi Tumiwa. Beberapa waktu lalu, Sandi Tumiwa memang sempat mengutarakan kekecewaannya kepada media atas kebiasaan sama mantan istri Tessa Kaunang yang menurutnya sering berpesta hingga lupa waktu, hingga menelantarkan anak-anak. Namun ketika tim Entertainment News berhasil menemui Tessa Kaunang untuk meminta klarifikasi, dengan tegas ia membantah tuduhan pria yang telah memberinya dua orang anak tersebut. Saya dengar sekarang banyak kabar yang tidak baik ya, dari teman-teman artis juga, ya, nasi masukan-masukan, itu membuat saya jadi, kok seperti itu, gitu kan. Tessa ini lagi sukanya namanya dugem, gitu. Saya bilang, ya, dugem selama, kan esensi dugem itu kan adalah sosialisasi, nggak apa-apa. Tapi kalau dianya mulai keenakan sama dugem, ya yang salah bukan tempat dugem, ya yang salah orang. Kan itu, karena ya dia harus mengetahui batasannya. Ya, kalau untuk kehidupan sebenarnya, kehidupan saya itu kan, Sandi kan nggak tahu. Dia tahunya mungkin denger-denger kabar, gitu ya. Dan saya punya kehidupan sendiri. Kalau misalkan saya ada keluar malam, gitu kan, selama menurut saya ya, selama itu saya tahu batas, saya tidak kelewatan, saya tahu diri, saya tahu tanggung jawab, menurut saya itu nggak masalah, gitu. Saya tahu tanggung jawab saya sebagai seorang ibu, saya tahu posisi saya sebagai single parent, yang memang sewajarnya anak-anak harus saya berikan contoh yang positif, karena anak-anak hidup hanya dengan saya saat ini, gitu. Yang lebih banyak ya waktunya sama saya. Biasanya saya keluar malam itu juga karena ada event, ada momen, ada acara, gitu. Bukan yang ujuk-ujuk pergi, gitu, terus abis itu yang kepengenan, terus abis itu yang memang nyandu, pergi terus, gitu. Enggak, biasa aja sih sebenarnya, sih, gitu. Yang mana, yang foto yang ditunjukin sama dia, itu memang kebetulan lagi ada acara. Di salah satu klub di Jakarta, dia lagi merayakan ulang tahun pertama, anniversary, first anniversary. Ya, kebetulan ada undangan, banyak artis-artis juga diundang, saya salah satunya, jadi kita datang rame-rame juga kok datangnya. Tidak hanya mengungkapkan kekecewaan, di kesempatan itu Sandi pun menyatakan keinginannya untuk mengambil alih hak asu anak, jika Tessa masih saja dirasa tidak menunjukkan perubahan positif. Ya, doain aja, doain aja, emang, emang, kalau saya sendiri kan lagi ikhtiar terus, ikhtiar terus, doain aja, saya ikhtiar terus, ya, siapa sih yang kepengen, ya, kasih kepengen, ya, sama anak-anak. Saya belum ada kursi ke situ, cuma dalam kondisi yang ini, ya, menjadi pertimbangan buat saya. Tapi kalau emang ternyata tidak berubah juga, ya, otomatis saya sebagai seorang ayah harus melakukan tindakan, sesuai dengan tahapan-tahapannya. Sebenarnya sih saya males komen, ya, cuman intinya adalah, ya, nanti saya jalanin aja, gitu, karena kan itu perlu beberapa bukti, dan memang selama ini juga saya masih sanggup untuk membiayai anak saya, saya sanggup untuk memelihara dan menjaga anak saya, saya masih sanggup untuk bertanggung jawab buat anak-anak saya, gitu kan. Kemudian mereka juga badannya gemuk-gemuk, seger-seger, tidak ada yang namanya gejala-gejala ditelantarkan sama saya, kan. Kalau sebagai orang tua, dia kan harus bisa membiayai untuk pendidikan anak, kesehatan anak, kemudian dia harus, ya, setidaknya mungkin punya rumah yang tetap, gitu ya, tempat tinggal yang mapan, gitu, pekerjaan yang tetap, gitu kan. Ya, kita lihat aja sendiri, gitu, bagaimana kehidupannya, Sandi. Keyakinan Tesa untuk bisa tetap mempertahankan hak asuh kedua buah hatinya, memang bukan tanpa alasan, karena menurutnya selama ini Sandi diakui sudah tidak pernah lagi memberi nafkah yang layak untuk anak-anak sejak Desember tahun lalu. Hal ini tentu bertentangan dengan pernyataan Sandi, yang menyebut jika dirinya masih rutin memberi nafkah. Kalau biaya hidup ini saya kasih, ya, secukupnya dengan kemampuan saya. Saya sih ngasihnya langsung aja, gitu, anak-anak, maksudnya, ternyata ada buahnya saya kasih, maksudnya yang ada saya kasih, gitu, langsung. Tapi karena juga saya transfer juga ke desa, jadi ya, disesuaikan aja, gitu, kondisionalnya. Pernah, bulan lalu atau dua bulan lalu dia transfer, tapi enggak seperti, jumlannya enggak seperti kesepakatan kita. Kesepakatan kita kan per bulan 5 juta, ya. Kemarin bulan lalu atau dua bulan lalu, ya, dia bilang ada rejeki, dia transfer, totalnya berapa? 500 ribu. Bulan-bulan kemarinnya enggak, kan kita udah setahun ya, bisa ya. Dari September, itu kita ke Kepalu, Oktober dia transfer, November itu belum full transfernya. Sejak Desember sampai sekarang, ya, kemarin itu yang pernah dia transfer. Kita doakan saja agar kesalahpahaman dan pertikaian antara Tessa dan Sandi ini tidak semakin berlarut-larut dan dapat cepat terselesaikan.